Seorang ibu muda di Kabupaten Rokan Hulu Riau mengaku diperkosa oleh 4 orang pelaku yang merupakan teman dari suami korban. Kasus ini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Korban pemerkosaan berinisial ZEU mengaku diperkosa oleh 4 orang pelaku di lokasi yang berbeda di Desa Mahato, Kecamatan Tabusen Utara, Rokan Hulu. Salah satu pelaku berinisial AR alias DK mengancam korban dengan pisau untuk memaksa korban berhubungan intim. Korban menyebut AR yang merupakan teman dari suaminya itu sudah 3 kali memperkosanya. Aksi pemerkosaan itu dilakukan pelaku pada September lalu saat suami korban sedang pergi bekerja mencari nafkah. Beberapa hari berikutnya korban diperkosa oleh 3 pelaku yang tak lain adalah teman dari AR. Korban disekap dan diperkosa secara bergilir. Saya diantikan jangan berkerja, jangan dikasih tahu sama orang lain dan kalau saya tidak mau melayani orang itu, keluarga saya akan habis. Keempat pelaku pemerkosaan itu adalah teman suami korban. Bayinya yang masih berusia 2 bulan sempat dihempaskan oleh pelaku AR ke tempat tidur dan akhirnya meninggal dunia sekitar 2 bulan setelah kejadian itu. Pada saat pelaku orang itu adalah dilaporkan adanya peristiwa pemerkosaan terhadap korban sebanyak 6 kali oleh satu orang melaku. Perangkat dari apra musik tersebut, maka penyudari posek sudah melaksanakan penanganan perkara. Persebut dilakukan mengumpulkan alat bukti sebagai pendukung. Di dalam laporan bukti tersebut, apara benar mengumpulkan tentang keterangan saksim, mengumpulkan barang bukti sehingga berdasarkan betul-betul sudah kita diimpatkan ke kejadian selama. Korban mengaku diancam menggunakan pisau. Jika tidak mau melayani pelaku, maka keluarganya akan dihabisi. Tak hanya itu, korban sewaktu diperkosa juga dicekoki dengan narkoba. Kasus pemerkosaan ini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian Rokan Hulu pada tanggal 2 Oktober lalu. Dari laporan korban tersebut, polisi menangkap pelaku AR alias DK. Sementara itu, tiga orang pelaku lainnya yang baru dilaporkan masih dalam penyelidikan, meski sudah berjalan dua bulan. Korban berharap pihak kepolisian Rokan Hulu dapat menangkap ketiga pelaku lainnya. Dari Rokan Hulu Riau, Indra Yosirizal, Ainews melaporkan.